Intro 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 Kamera, Nek. Kira-kira-kira Sekarabu mulai lagi nih. Wah, emang masih ada? Bukannya orang-orang pada balik gindo. Ya, walaupun kita cuma berdua ini kan, tapi netizen sudah menunggu hitam, menunggu uploadan baru kan. Nah, gimana lah, lanjut lah. Aduh, gak yakin dah aku yang orang sebelum-sebelumnya aja susah coy, apalagi kita berdua. Ya, elah. Ya Allah, tolong kirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa mengisi podcast ini, agar mahasiswa Karabuk bisa kembali menebar manfaat. Please, ya Allah, please. Ya, elah. Ini orang ada-ada aja dah doanya. Ini kali dikabulin. Lah, kok dia bisa dengar doaku? Kebetulan aja kali ya servernya Bontrok? Hah, pasti kali ini dia gak bisa dengar. Tuh, Tuh. Nggak tau dia nih. Aku punya telepati versi Sinetron Indonesia. Doa-amu susah coy, terkabulkan. Servernya itu udah di-hack. Apa ? Lihat saja ya. Apa kamu lupa? Aku sudah bilang please dalam doa tadi. Kali ini pasti dikabulin cuy Sudah jangan bertengkar kawan Ambil cangkulmu dan ayo mengaduk semen bersamaku Sudah jangan bertengkar kawan Ayo kita mulai saja podcastnya Karena aku adalah jawaban dari doa yang pakai please tadi Ya gimana acting kita Mantap kan Mantap lah Mas Angga Layak dapat penghargaan Nobel Kayak senetron-senetron Kita sebenarnya itu Kita sebenarnya itu malu Cuma ya sebagai Inilah request kalian itu Udah nih mabuk di bor Tolonglah kami udah malu-maluin acting Turunkan harga diri Di like, di share, di komen Nah jadi kita akan bahas apa nih bang malam ini bang Kita bakalan ngebahas Mabuk yang mau reborn Dan ini bulan puasa jadi bahas Ramadan Oke Eh tapi bentar dah Masa bertiga doang sih Kayak kurang gitu dah Kan ini bahas Ramadan ya Iya Aku punya temen cuy Orang karabuk Sesepuh dia disini Aduh Iya enggak baru Tapi wajahnya kayak orang tua Iya Iya bener Kok kau tau sih Iya kelihatan dari pertama datang Gimana kalau kita panggilnya Soki Made Sini Iya Oke Kita sudah berkumpul Dua orang minta tamu yang luar biasa Satu sesepuh Satunya lagi agak sesepuh Tapi wajahnya doang Astagfirullah Astagfirullah Langsung saja kita perkenalkan kepada hadirat sekalian Yang pertama Sesepuh Karabuk The Real Silahkan Silahkan Perkenalkan Made Nama Made asal dari Lombok Sekarang masih tomer Karena mau ngambil teknik sistem energi Bakal BKD itu ya bang ya BMKG ya BMKG Perasaan 2017 ada di radio PP Oh jelmaan Terus satu lagi Kok ketawa-ketawa Oh siapa Oke teman-teman Perkenalkan nama saya Shoki IG saya Shoki Ahram Jangan di follow Follow ya Udah Insya Allah seribu followers Give way Assalamuala Oke Tadi bang Mande Asalnya Lombok Kelaku Asal kamu bahagia Bagus Keren Usaha Usaha bagus Usaha Inan Sakura pernah mencoba Untuk menonjok Madara Gak guna ya Oh iya Kita juga Kita mengucapkan turut berduka cita ya Kepada Jenazah Yang gugur Syahid Insya Allah Insya Allah KRI Nanggalara Nanggalara 402 Semoga keluarga yang ditinggalkan Ditabahkan Amin ya Allah Amin Selamat berpatroli untuk selamanya Amin Apa bahasa Inggris ya bang? On Eternal Patrol Nyak Itu beda lagi Selatin kali Itu sebelumnya Oh gitu Itu sebelumnya On Eternal Patrol Nyak Nyaknya itu Harus nyak Is Lah Lah bukannya Jepang coy Oh ini orang Sunda ya Arigatuan Nyak Arigatuan Nyak Nyau Bukan Nyian itu yang dibatuh Yang dibakar itu Kemenyan Oh kemenyan Iya Kamu nyantuh anaknya Pak Jokowi Udah Siapa? Kehsan Oh Jokowi Lanjut Lanjut Oke lanjut Sekarang kita Ini adalah Mabuk Ribo Ribo Ya Berifin sebelumnya Setelah sekian lama kita Nggak upload ini Pakum Jadi Sebagai Rangka itu Kita tadi udah Mati-matian ya Acting Demi teman-teman sekalian Meskipun Ini Apa namanya Raga kita Sama Urat malu kita Udah Udah putus ya Udah Bagus banget Tapi semoga kalian suka Episode kali ini Kita bakalan ngomongin Edisi spesial Ramadan Yaitu Temanya Apa nih? Ramadan Ramadan Mulara polsun Yang lagu Isdahliya itu Bukan sih? Marahabat Marahabat Kibat Marahabat Marahabat Tiba-tiba Perbedaan Ramadan Yang dulu sebelum pandemi Dan Yang sekarang Di Turki ya? Ya di Turki Khususnya di Turki Makanya kenapa kita ngundang orang lama Lama Dan orang baru Menuhnya kembali Oke nih abang-abang semua nih Yakan khususnya nih bang Siapa yang paling tua? Yang paling lama Yang paling lama Yang paling lama Aduh emang sensitif ya Tau ngomongin umum Oke Kira-kira nih abang-abang sekalian Yang dinamati Allah Amin 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 Kira-kira nih Nefarkle ya kan Apa perbedaannya? Apa bahasa Turki-nya melon? Ya B Oke Kita bakal nanya nih Ke bang Maria dulu lah Tepatis lah Ini kita bakal Boleh jawab semua ya Oke oke Kira-kira nih abang perbedaan Lamadhan Dulu Dan Lamadhan sekarang Coba boleh dong Dijalap dong Dari segi apanya dulu lah Iya kan Dari segi Sahur dulu misalnya Oke dari segi Suasana dulu lah bang Suasana lah Kita mulai dari sahur aja kali ya Sahur aja karena kan Mulainya Suasana 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 hati Aku tanpa dia Buat dia yang disebut pada ya Ayo komen Ayo yang di Indonesia Ngomong yang bener Tapi Tapi kayaknya bener dah Harus mulai dari Komen dua orang gimana Iya Tauan dong Iya juga sih Jangan deh Siapa? Aina sama siapa? Buat kamu ya Jadi kalau dari sahurnya sih dulu Sebelum pandemi tuh Ada yang bangunin sahur juga Asik Siapa tuh? Kayak di Indo ya Kayak di Indo Cuma dia tuh gak ngomong bilang sahur-sahur Dia cuma untuk Kentong doang udah Jari sih Dulu di Kirain Ada yang telpon gitu kan Itu ada juga Gak usah diceritain lah Oh itu tidak ada Oh tidak ada Masih PDKT ya Bagus 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 Kepada ini ada doang-sahur Tidak ada doang-sahur Pasal-sahur Pasal-sahur Ya lanjut Lanjut lagi Kalau puasa Ya normal lah Apalagi Cuma Yang 2018 Lagi musim panas kan Itu Jadi Lagi hot Hot Lagi panas-panas itu Cuma kalau sering keluar Kan Uyuh cuci mata Wah, tapi bener tau 2018 itu Apa namanya Panasnya itu sampai 30 ke atas ya 32an ke atas Lama durasi puasa itu berapa jam? Itu Berapa jam? Maghrednya jam 9 Subuhnya jam 3 Mantel Berapa jam? Isa jam 10 Isa jam 10 Selesai jam 11 Agak susah Makanya kami itu waktu tubuh itu sedikit Ibadatnya Itu susah di malam hari Hari kecap Hari minggu bang Iya itu Jangan disebut-sebut Hari minggu juga Walus Tapi yang dimaksud cuci mata disini itu Yang saya paham itu adalah keluar Biasanya di Turki ada keran-keran gitu cuci mata Betul Saya juga sering tahu cuci mata Oh, steam mobil Sakit dong Nah, itu dari sahur kan ya Kalau lingkungan Tadi ada yang bangunin Iftor bang Iftor Nggak tahu dulu Kalau kesanak sini Aku nggak sabar nih bang Apalagi perlantan di rumah Bang nggak sabar Betul Asyik Udah kayak pesantar TV Oh, kena TV ya Kalau sendirian Nggak afdal sama gue ya Nah, sekarang lanjut nih Setelah sahur gimana? Apakah langsung tidur gitu biasanya? Nah, di masjid rame nggak gitu loh Subuh-subuh Bulan puasa Bulan puasa Subuh-subuh Dan kebetulan kan dulu di asrama kan ya Jadi Solatnya tuh Di asrama Majid asrama Jadi nggak keluar Itu subuh Kemudian nih lanjut ke Paginya Ngabuburitnya Itu aktivitas kuliah tuh gimana Kalau Ramadan Bang, maaf Ngabuburit sore Ngabuburit pagi Nggak, itu kayak Salah, salah Bukan Jauh, jauh, jauh Jauh tuh Paginya kuliah tuh kan di belahan dunia lain udah sore Oh, iya bener-bener Bisa ya, Pak Tua Jadi intinya nggak keluar Saya subuh Oke, paginya kuliahnya gimana? Salam Ramadan Ya, waktu itu udah lagi libur sih Oh, musim panas ya? Iya, musim panas Jadi udah nggak kuliah Jadi malam kita banyak beribadah Seidaknya tuh emang Oh, Allah Itu Tidur, tidur Maksudnya tidur Ini ibadah Tidur ibadah Bener Nah, takjil kan dulu in lah Takjil Buasa ada apa? Dan di bulan puasa tuh Takjil Takjil Wah, takjil apa sih, Pak? Apa isinya? Takjil Takjil itu Pak kelapa, ada Itu Manisan, Turki gitu Nasinya ada nggak? Air, ada Serius Bukan, buka iftar disitu Takjil langsung makan berat ya? Langsung makan berat Wah, alik sih Udah tuh Cuma nggak tiap hari Nggak tiap hari Kadang kayak Iya, seminggu hanya sekali ya? Lebih Dua kali, dua, tiga Dua, tiga kali seminggu Gitu Dua, tiga Wah Emang kalau tajil pas lagi Pertama kali pandemi, gimana? Kebetulan emang Nggak ngerasain namanya Iftar di masjid Sholat traweh di masjid Sahur ada yang bangunin Nggak Sampai sekarang nggak ada Ada yang bangunin kiraan sahur? Nggak ada Nggak ada Nggak ada tuh Aku nggak bangga Aku nggak jagap nih Traweh itu Waktu pandemi itu kan Nggak boleh sholat di masjid tuh Karena di asrama Iya, iya Kita di asrama Nggak, kita di rumah Di rumah Di waktu Apa ya tuh Pokoknya Keberapa dah Ramadhan keberapa gitu Kita di ini Diajak Sama temen tuh Ayo sholat di masjid sana tuh Waktu tahun 2018 tuh Di masjid sana tuh gitu Berempat lah kita nih Akhirnya Nah kita Ini kan Udah sampai Sholat Udah Sop keempat itu Ingat gue tuh Sop keempat Sholat Ternyata masjid itu Satu jus Anjir Mantul Itu mau keluar tuh Sholat terawai di Turki itu Bedanya Ada bedanya nggak sih Sama yang di Indonesia Ada Ada Di masjid Bedanya apa sih? Kalau di sini Ada yang masjid Tergantung masjid sih Ada yang Ada yang Dua, tiga Ada Ada yang Lapan Enggak Dia dua, tiga Cuma Empat-empat gitu ya Dan cepat Dan cepat gitu Jadi Tapi baca surat pendek Lagi tuh ya Ada Tumak Nina Ada Tumak Nina Ada Tumak Nina Ada yang Dua, tiga Ada yang Delapan Sebelas 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 Gitu Yang sebar lama Yang dua, tiga Sama Kita Dino Gerakan sama kan Gerakan sama Yang beda juga ini Malah Tolong jangan Ditiru ya Mohon Bojok FF Bojok FF Yang jadi khasnya Di Turki Terakhir apa Apakah ada Ada khusus Atau Selawatnya sih Beda Oh iya Selawatnya Selawatnya Kita di Selat-selat ini Selat-selat Setiap 4 rekat Selawat Selawat Salawat Cuma kalau yang 2 rekat Yaudah Ada selawat juga Sama Per 2 rekatan juga Per 2 Per 4 Per 2 Per 2 Per 2 Per 2 Per 2 sama Per 4 Jadi setiap masjid itu Tidak tentu Dan dia kayak Misalnya di masjid ini 4 4 Di masjid yang B Itu 2 Jadi kadang kita Bingung gitu loh Mana ini yang lebih cepat Gitu kan Tidak tentu Tidak tentu Sungguh menggambarkan Para kondisi Tidak tentu Di Jawa Timur lah Tidak tentu Ini ya pak Pas Tarawih Mas Tarawih Kan kalau sama Indo Kalau Tarawih Di Indo kan Abis Tarawih Baca-baca Itu ngumpul Minta tantangan buku Sini mana ada Tidak tentu Ini bener Isinya Masjid-masjid Sini itu Orang-orang tua Terus Remaja-remaja Kayak kita Nih Gak ada Jarang Bukan gak ada Jarang Dan juga Yang cewek Gak tahu lah Pokoknya Dia gak boleh Kemes Dia tuntut Tarawih Kalau kita kan di Indo Kalau bukan Tarawih Bida dari komplek keluar Jadi Pasti alesan kalian Pasti alesan kalian Tarawih Kalau di Indo itu Apalagi Cuma kalau disini Enggak coy Assalamualaikum Cowok Assalamualaikum Cowok Kalau salah Kalau sama cowok Oh iya juga sih Tapi kalau disini Mending Kalau sana kan Assalamualaikum Ya jakun Maksudnya kan Assalamualaikum Ya jakun Berbulu Orang turgi kan Jenggo sampai sini Bang Buka puasa belum Tadi Kalau itikap Emang gak Gak ada Enggak ada Sepi Setelah orang Tarawih Mungkin kalau ini Mungkin Kayak di Istanbul Mungkin ya Yang masih Masjid gede Kalau kota-kota kecil Kayaknya Enggak deh Cuma yang bikin Enggak ada Feelnya disini Setelah kan kalau di India Setelah Tarawih Ada Tadarus Di masjid Banyak orang Kalau disini Kalau disini gak ada Setelah Tarawih Yaudah Senyap tuh Kayak kota mati Pulang Udah pulang Dimanapun Dimanapun Gak ada Kalau 10 malam terakhir Sama juga Sama aja Gak ada perbedaan Tapi perbedaannya ini Tiap malam ganjil Itu Jemahnya Banyak Aku enggak enggak Kalau itu Odeh nyari ini Malam Layat Tapi Dulu sebelum pandemi Tiap malam ganjil Setelah 10 Hari terakhir Tiap malam ganjil Pasti rame Iya bener Tapi setauku Turki ini Udah nentuin Sendiri dah Malam Kodar Kadir GJ Iya Malam Dari 27 kan Cuma kan Tiap malam ganjil Pasti rame Pasti Ya karena kan mereka Sekali beribadah Kalau bisa dapat banyak terus Tiba-tiba Membeludak Tiap ganjil Berarti kita rugi juga ya Belum ngerasain Terawih di masjid Iftar di masjid Tenang Kamu bahkan merasain Mesti lama kok lulus buljah kan Bener sih Tapi Gilnya emang beda sih Cuma Enggak Bagus di Indo Kan kalau Indo banyak Dibandingkan sekarang gitu bang Maksudnya kita Sholat terawih di masjid Bukur di masjid Sahur Gak ada yang bangunin Waduh HP juga kosong Gak ada yang chat Gak ada semua Gue tinggal sedih Makanya tinggal sama hebat Dibangunin Bang Bang ini bang Kan kalau di Indo kan Gini budayanya Kalau apa sih Awal terawih itu Ramadhan itu terawih itu Rame Ramai Terus setiap akhirnya tuh Mengalami kemajuan bang Sopnya maju Sopnya maju Kira-kira nih Apakah Di Turki ada Begitu Sama aja ya Sama cuma di Balang Ganjil Sama di Balang Ganjil itu Perbedaannya Di Malang Ganjil Apa sih Para orang tua mungkin ya Yang udah Sepuluh gitu ya Ya itu Sama aja Cuma Di awal Cuma kalau di Malang Ya sepuluh Malam terakhir Malam Ganjil Pasti rame Tiba-tiba Ada apa nih Ada apa nih Wah ada latur kaudar Nah itu Sekarang Lanjut ke Perbedaan lainnya Itu Eh tadi buka puasa Udah 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 itu Bagi Maksudnya Suasana ngabuburit Itu rame Gak jalan Jualan Oh kalau Untuk yang jualan Enggak sih Kan rata-rata Sini jarang puasa Iya Cuma kalau sekali Dia kayak ngabuburit Tak pernah tuh Waktu di Bagdad dulu kan Itu Apa Bagdad jambat bang Satu jalan tuh ya Di ini Di apa sih nih Di boycott Iya Bukan ditutup sih Kan kalau di Indo Kan ditutup pakai pelang Gitu kan Kalau ini enggak coy Sampai restoran ya Restoran gitu Ditaruh ini Bangku-bangkunya Di luar Di apa sih Di jalan gitu loh Gila Jadi Kehalang sama Restoran itu Kape dadakan gitu loh Kape dadakan gitu Wah enak banget lah Kalau Seru ya Kalau itu Menjelang-menjelang gitu Cuma yang kita Ini tuh Apa sih Yang bedanya itu Ketika kayak Wah ini mana nih Orang yang puasa sama enggak Gitu Oh enggak bisa bedain Enggak bisa bedain Karena Disini jualan buka terus Dan makan Meskipun orang Islam Makan-makan Cuma Tau gue bang Ada tipsnya bang Biar bisa bedain Pegang air bibirnya Kalau kering berarti Ya kalian pegang bibir Ya izin Bro Masuk-masuk Nanti dia baper Gitu Masuk Aduh tuh bisa ngajak baper Bisa ngajak nikah Bisa ngajak berantem Kalau cowok Kalau cowok Nasib Seru Takbiran yang Oh no Gak ada Sumpah Gak ada Gak ada Blas Gure Agwatan yang sholat gak? Enggak Gak ada Idul Fitri juga Gak ada Agwatan itu Paling cuma di stand gue aja Soalnya dulu ada Kasus cewek yang Idul Fitri Habis itu dimarahin Oh orang Indo dia Cewek Orang Indo Oh itu Iya Dia sholat Idul Fitri Nah dimarahin Karena emang gak boleh Tapi bukannya Daya Sofya Banyak Nah kalau itu Enggak tau Cuma kalau di kota-kota Yang Bukan kayak Istanbul gitu ya Agak rancu Agak Tapi di Istanbul juga gak boleh Iya Gak marahin Gak boleh Kamu cewek yang kena marah pas Idul Fitri Tolong Nanti komen Kalau komen kasih kan Oh iya Ketawa Anonymous Anonymous Eh Dia dikalaung kan Ceweknya Enggak lah Udah lah Oh itu lah Nah itu lah akunya Malam takbiran gak ada takbiran Malam itu gak ada takbiran Ini nih Yang paling khas Yang di Indo kan Biasanya suka mudik tuh Suka mudik Nah disini Pulang kampung gak sih pada An Pulang ya Pada pulang kampung juga Wah bener-bener itu Kosong Mati coy Setelah itu Berarti Istanbul Enggak bahkan Istanbul yang rame Disini Disini yang orang Pada kan Kalo di kota yang dulu itu Itu bukan Kebanyakan penduduknya itu Bukan orang asli Orang Istanbul ya Iya Orang-orang pendatang Luar dari kota lain Eh bukan Apa Apa sih namanya tuh Apa Asarbejian Asarbejian Turkmenistan Turkmenistan Hampirnya Hampir 40% Populasinya orang Turkmenistan Jadi kayak Ya udah Cuma ada Kona balik tuh Pada pulang kampung ya Dan setelah Idul Fitri itu Udah Kita dirumah doang ya dia Di Idul Fitri pun Gak ada takbiran Pagi-pagi gak ada takbiran Pakai toa gede Gak ada Takbirannya ketika Jadi hutbah doang Kunti hutbah itu Kurang Kalaupun Sekelas Hagia Sophia juga Kali ya Gak ada takbiran Kalau belum kan Mesti buntah Yang itu Selalu-lalu Gak pake toa yang gede juga Gak kayak di Indonesia Kan masih Calin saw tuh Kalo bawa takbiran Ada nih gak Kayak Ke rumah orang Dikasih Oh tapi Dulu tuh ada pengalaman Dulu kan tinggal di asrama Dapet THR Belum dari orang Turki Iya bener Berarti mereka ada Budaya THR juga ya Ada Ada Banyak Ada juga Dan dulu Pernah dapet THR tuh 500 TL 500 TL Berarti dulu tuh Sekitar Dulu Ya emang bener Dulu Apalagi kalo Idul ada aja Wah Daging itu Kayak Kok udah Idul ada aja Kan masih Idul Oh iya Sama gitu Sama liasa Sama Tapi berarti Dalam Maksudnya Dalam Apa Apa namanya Dalam rangka apa Mereka Ngasih THR ke kalian itu Apa emang udah Adatnya Karena tinggal di asrama Terus mereka yang berdonasi Kan orang yang berkecukupan Iya kan Oh berarti Zengin-zengin Iya juga Asrama kita ini tau deh Asrama itu ini kan Bukan sih Khusus Pendatang gitu ya Itu kan ya Banyak juga Kita bisa Ada juga yang sama Sama di Indo Kan sebagian Ada yang gak sama Tapi tetap Suasana itu The best di Indo Memang Makanannya bang Makanan industri nya Makanan industri kan Buat sendiri Buat sendiri Sama aja Tau gak Kita makan apa Roti Has Turki apa sih Emang ada gak bang Has Turki Dulu waktu Lembaran 2018 yang itu Pernah diajakin Ke rumahnya Buat makan Habis sholat Eat Ke rumahnya itu Makan Belunya Itu biasa Itu hampir Kayak makanan Sehari-hari Cuma ada Beda Kayak Pake daun Apa gitu Oh yang warna Ini Warna hijau Yang digulet Kayak susi ya Sarma Ya itu mungkin Ga enak kan Ga enak Enak gak Gak nyobain Gak nyobain Soalnya Gara-gara Ada daging Daging-daging Orang ini Ada yang Kayak Sambuntut gitu Di Terti Apa Kelipaca 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 Ketua itu Penuh banget Kayak Sok Buntut Jadi Kayak Jeroan Kayak Soto Coto Makassar Cuma Dia lebih Bersantan Gitu Emang Ada Gak ada Apa Kayak ini Tapi Kayak Santan Kairan 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 Makan Mereka Itu organ Organ Sebagi Makan Kokoreng Organ Organ Tapi Diancurin Di Diniin lagi Makan 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 Kakek Sama Usus Mereka Oh Allah Nah Itu dia Tadi Kawan-kawan Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Jangan Lupa Langsung aja Tanya 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 Komen Nanti Dijawab Insyaallah Ada lagi Gak nih Apalagi Anak Baru Oh Ya Ini Kita Tanya Kesan Anak Baru Kesannya Gimana Ramadhan Ini Ya Apa Memang Kalau Segi Atmos Fyfe Apa Fyfe 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 Apa itu Kasih Tahu Us Kalau Fyfe Fyfe Menurut Anda Kalau dibandingkan Ramadhan Yang sebelum Pandemi Tentu Jauh Beda Karena Disini Cuma Kurang Dapet Lagi Kaling Kaya Ya Udahlah Gitu Kurang Kauan-kauan Yang nonton Tahu Sekarang Perbandingannya Gimana Gambarannya Puasa Turki Jadi Bisa Merasakan Penderitaan Yang kami Rasakan Juga Sekarang Betul Jadi Kalau Kamu datang Disini Mungkin Jadi Pertimbangan Juga Mencewek Jangan Salat Idul Fitri Takutnya Di Dimarahin Nanti Kamu Dengarahin Aku Yang Repot Mendingan Kamu Tunggu Di Rumah Nunggu Aku Pulang Pulang Nanti Biar Bisa Gombol 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 Betul Betul Ya Itu Makan Ini Kita Bukan Ada Kebiakan Lagi Lockdown 20 Hari Tapi Mau Nanya Darius Dari Amerika Darius 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 Menaikkan Darius Darius Bentar Darius Jer Darius 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 kita berikan apresiasi dulu untuk video kali ini thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir udah like juga jangan lupa comment dan share ke grup keluarga terutama jangan lupa pakai masker ya asyik asyik butuhannya lagi pakai masker PSBB syuting ini udah udah set semua ya Iya kita kesehatan kami terapkan ya ya semua kami sudah di musik kan tadi kemarin habis di ini apa di nyamuk itu sampai jumpa lagi kawan-kawan di episode selanjutnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ciao gosurus badai bye 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 bye